Diberi tanda cek, cuma iya, tidak, iya, tidak, iya, tidak. Hanya 15 item pernyataan. Kalau Bapak-Ibu jawabannya iya semua, maka boleh dikatakan Bapak-Ibu sudah berada di track yang benar. Artinya pembelajaran Bapak-Ibu sudah di kualitas yang baik. Tapi ingat, sekali lagi dijawabnya harus jujur. Jujur, namanya juga self-assessment gitu ya, harusnya Bapak-Ibu jujur pada diri sendiri. Dan untuk mengisinya, Bapak-Ibu tidak menganggap bahwa itu beban, tidak menganggap bahwa itu nanti akan digunakan untuk menghakimi gitu ya, menghakimi diri sendiri, sehingga Bapak-Ibu berkurang percaya dirinya, tidak usah. Tapi niat kita adalah melihat apa sih kurangnya kita, supaya kita bisa memperbaiki. Nah Bapak-Ibu, daftar cek ini diisi dengan menggunakan RPP, catatan-catatan pada RPP yang Bapak-Ibu buat pada saat pembelajaran. Kemudian hasil observasi terhadap siswa, dan rekaman video. Sekarang sih membuat rekaman video tidak serumit dulu ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu punya handphone gitu, di cas, nah Bapak-Ibu bisa membuat rekaman video. Rekaman video sih tidak usah, Bapak-Ibu misalnya 3 jam pelajaran berarti 120 menit gitu ya, Tidak usah selama itu juga, Bapak-Ibu 40 menit aja. Ambil gambar gitu, di satu sudut, pakai kaki tiga gitu, nah kemudian biarkan, nanti setelah selesai Bapak-Ibu lihat. Tidak rasanya, nanti coba lihat. Kalau Bapak-Ibu melihat video pelaksanaan pembelajaran yang Bapak-Ibu laksanakan sendiri, pasti punya kesan tersendiri. Kalau selama ini belum pernah gitu. Bapak-Ibu melihat kecermin itu, pasti ada kesan tersendiri. Nah itu penting untuk self-assessment gitu. Jadi, Bapak-Ibu nanti, pasti awal-awalnya malu gitu ya, aduh kok kayaknya saya begini gitu ya. Tapi itu harus terus dilakukan, supaya kita terbiasa mengetahui, oh profil saya itu seperti ini gitu ya. Sehingga Bapak-Ibu bisa mengatur diri lagi. Yang mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditinggalkan, respons siswa seperti apa terhadap perilaku saya misalnya. Itu akan mempengaruhi kualitas self-assessment kita gitu ya. Nah kemudian, yang pelengkap-pelengkapnya adalah, tadi misalnya sticky notes yang ditempelkan di RPP, sticky notes berisi perasaan Bapak-Ibu sendiri, sticky notes berisi kesan siswa, Nah itu perlulah dikumpulkan untuk dilihat kembali dan dipakai melengkapi instrumen self-assessment ini. Nah teknik pelaksanaannya bagaimana? Nah, ya kalau Bapak-Ibu cuma memikirkan begini, susah deh ya. Prinsipnya Bapak-Ibu, kalau tidak dikerjakan, pasti sulit. Kalau dikerjakan, sulit. Tapi, Bapak-Ibu pasti punya pemikiran-pemikiran untuk mengatasi, apa namanya, kesulitan-kesulitan yang ada di setiap sekuensinya. Jadi, kerjakan aja dulu. Nah sekarang masalahnya apa perlu, itu tiap pembelajaran saya kerjakan, nggak usah Bapak-Ibu. Untuk tahap pertama, misalnya, ini nih mau ada semester baru, saya melaksanakan pembelajaran online. Saya coba dulu deh yang ini. Satu pertemuan aja, nggak usah sering-sering dulu. Satu pertemuan, apakah satu pertemuan full? Ya mungkin untuk awal tidak usah. Misalnya, kita 30 menit aja dulu deh. Dari awal sampai 30 menit, nanti kita lihat. Kalau sudah, minggu depan kita laksanakan lagi, tambah. Oh sekarang mah 2 jam coba, seperti apa gitu. Nah, terus, Bapak-Ibu nanti atur lagi. Oh saya minggu ini kayaknya agak sibuk deh. Bulan depan aja, saya mulai lagi. Nggak apa-apa gitu. Artinya, Bapak-Ibu yang melakukan pengukuran, jangan sampai ini menjadi beban. gitu ya, jangan sampai ini menjadi hal yang menakutkan gitu. Tidak usah. Jadi, dalam satu semester taruhlah target kita minimal 4 kali self-assessment. Itu aja menurut saya sudah cukup gitu. Taruhlah untuk semester ini, materi pertemuan ke satu, ke sekian, kesekian. Nggak apa-apa, lakukan aja. Nanti kita lihat, hasilnya seperti apa. Kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk nanti dilaksanakan tahun berikutnya, atau semester berikutnya, atau pertemuan berikutnya. Nah, jadi prinsipnya Bapak-Ibu punya komitmen dulu untuk melaksanakan ini. Lakukan, lihat hasilnya. Nah, jadi jangan terus kumpulkan datanya, disimpen, we. Mana bisa ini ada manfaatnya gitu. Jadi, silahkan kumpulkan. Nanti, setelah Bapak-Ibu lowong gitu ya, saya nggak ada jam mengajar nih, lihat lagi hasilnya. Pasti Bapak-Ibu punya inferensi-inferensi gitu ya. Menemukan beberapa hal yang menjadi catatan lah bagi Bapak-Ibu. Jadi, yang penting, niatnya dulu. Beranikan untuk menerapkan ini. Sebab teknik ini bisa diterapkan untuk pembelajaran online maupun offline. Jadi, apa namanya, bisa dilakukan, tidak memakan waktu lama gitu. Dan Bapak-Ibu bisa menentukan sendiri, di sequence mana, Bapak-Ibu akan melakukan self-assessment. Kalau mau full, ya nggak apa-apa juga. Ini lebih bagus. Cuma kalau videonya, misalnya, baterai handphone Bapak-Ibu tidak kuat lama ya, Bapak-Ibu bisa mengatur sampai berapa lama itu tahan mengambil video. Nggak apa-apa. Hari ini, dari awal sampai kegiatan inti di tengah. Besok, kegiatan inti di tengah sampai akhir. Nggak apa. Itu boleh. Bapak-Ibu lakukan pengaturan seperti itu. Baik. Nah, sekarang tekniknya, atau tahapnya, silahkan siapkan RPP. Masalahnya ini RPP, kenyataannya ini ya. Maaf. Jangan sampai ada yang tersinggung. Ada yang punya RPP, ada juga yang nggak punya, ada juga yang punya, tapi buatan orang lain. Gimana tuh? Ya, kalau yang ada RPP-nya, itu paling bagus. Apakah RPP-nya punya orang lain, RPP bikin sendiri, silahkan di-print. Tapi yang, kalau Bapak-Ibu tidak bikin RPP, susah juga. Susah juga. Cobalah. Boleh Bapak-Ibu mencoba tanpa RPP deh. Nah, itu seberapa banyak data yang bisa diambil dan profil Bapak-Ibu jadi seperti apa kalau tidak punya RPP. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian ada observasi keterlaksanaan pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, RPP-nya sudah di-print, kita siapkan sticky notes. Sticky notes itu semacam kertas-kertas kecil. Bapak-Ibu bisa beli di toko buku. Kalau tidak ada, ya siapkan sendiri aja pakai guntingan kertas-kertas kecil gitu ya. Kira-kira 10 x 5 cm gitu. Guntingi, siapkan gitu di samping RPP. Kalau ada hal-hal yang Bapak-Ibu apa namanya, anggap penting, catat, tempelkan di RPP. Jadi, nanti RPP-nya banyak tempelan kertas. Nah, justru yang seperti itu yang bermanfaat untuk self-assessment. Nah, selama pembelajaran berlangsung, Bapak-Ibu bisa merekam pakai handphone. Ini merekamnya, sudutnya yang terbaik di mana ya? Yang terbaik adalah di belakang kita sebenarnya. arah kameranya itu mengarah ke siswa. Sebab, dengan cara demikian, kita bisa melihat respon siswa seperti apa. apakah semuanya tertarik, semuanya terlibat, ada yang ngantuk, ada yang ngobrol sendiri, gambar-gambar sendiri atau bagaimana, itu nanti bisa dilihat. Kemudian, setelah itu, kalau Bapak-Ibu merasa sudah cukup, pelaksanaan pembelajaran selesai, Bapak-Ibu bagikan lagi sedikit note ke setiap siswa, suruhlah mereka untuk menulis. Bapak-Ibu tidak usah khawatir, ini ada siswa yang serius gitu ya, menuliskan sampai panjang lebar, ada juga yang asal-asalan, tidak apa-apa. Itu tidak usah menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengolah. Artinya, kita bisa membuat inferensi-inferensi terhadap semua apa yang ditulis siswa. Sehingga kita juga bisa memberikan atau menyusun profil gitu ya, oh siswa ini ternyata lancar nih memberikan kesan-kesan gitu ya, yang ini ogah-ogahan itu kita jadi tahu. Ini bermanfaat untuk mengelola kelas kita selanjutnya. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu bisa membuka instrumen self-assessment dan tinggal di isi sesuai dengan bahan-bahan yang sudah Bapak-Ibu kumpulkan tadi. Oke, Bapak-Ibu kalau diisi dengan sungguh-sungguh saya yakin 100% sebab saya pernah melakukannya ini juga sudah pernah apa namanya saya tawarkan kepada beberapa guru gitu ya hasilnya cukup mengejutkan gitu ya beda ada beda kesan kenapa nih kok sharingnya jadi hilang nah jadi hasilnya pasti akan apa namanya memberikan kesan berbeda sekali lagi jadi kita perlu mengubah atau memperlebar zona nyaman kita gitu ya sehingga Bapak-Ibu kompetensinya makin meningkat meningkat gitu formatnya Bapak-Ibu akan diposting sebagai tugas gitu ya nanti Bapak-Ibu boleh coba sendiri dengan kondisi yang Bapak-Ibu hadapi jadi pembelajarannya nanti kalau sudah mulai atau pembelajaran yang sudah silahkan kalau memang masih ingat Bapak-Ibu boleh dicoba mengisi tapi kalau aduh saya udah lupa ya dulu gimana ya pembelajaran saya nanti pada awal semester baru Bapak-Ibu boleh melakukan ini gitu ya nanti silahkan diisi formatnya dengan sungguh-sungguh pada awalnya sih pasti akan tersendat gitu ya sebab untuk mengisi bagian satu oh harus lihat RPP mengisi bagian ini oh harus lihat apa lagi dan sebagainya tapi gak apa-apa itu bagian yang mengasihkan menurut saya gitu ya Bapak-Ibu akan menemukan beberapa hal yang menarik gitu nah yang susah itu kalau cuma dilihat gak dikerjakan pasti susah dan gak selesai gitu ya Bapak-Ibu kalau dikerjakan walaupun tersendat ya pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah nah manfaat lain dari pengisian format ini adalah kalau sudah lengkap bukti sudah ada Bapak-Ibu bisa menggunakan ini sebagai bahan petek nanti bisa digabung dengan hasil tesiswa bisa ditulis jadi karya tulis gitu nah itu nanti bagiannya Pak Didi Burini gitu untuk melengkapi apa namanya hasil dari self-assessment baik Bapak-Ibu itu dulu yang bisa saya sharing kepada Bapak-Ibu terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak-Ibu saya berharap mudah-mudahan apa yang saya hello Wika kayaknya Bu Icanya lagi sulit jaringan gak apa-apa langsung dilanjut saja Bapak dengan siapa Ibu sama oh iya oke oke Bapak ini sama Teh Rini atau sama Pak Didik dulu ya Teh sama Teteh dulu atau Pak Didik dulu oh iya oh iya Bu Rini dulu Bu Rini oke dulu boleh oke silahkan Pak Luqman sekarang Bu Rini ya silahkan sudah saya jadikan presenter oke baik baik oke baik assalamualaikum sambil menunggu saya dengan Pak Didik operasi tadi menyampaikan dan suaranya putus-putus Ibu boleh dimatikan salah satu misalkan Ibu mau present saya sudah konten ya kalau share konten bisa dilakukan mungkin disini suaranya putus-putus tapi boleh dimatikan salah satu misalkan videonya Ibu matikan atau share konten boleh dicoba videonya dimatikan Ibu dari laptop bisa dimatikan ya nah ini belum kelihatan share konten ya oke masih muter ya Pak Luqman Pak Luqman di bawah ada ada Pak Bambang mohon dinaikan ya selamat datang Pak Doktor Bambang sudah saya jadikan panelist terima kasih silahkan dilanjut terima kasih selamat menikmati di coba setelah di stop dulu screennya stop share kontennya kemudian diulang lagi bu nah untuk supaya lebih optimal share kontennya videonya bisa dimatikan saja bu di laptop ibu ada gambar mikrofon kemudian ada video bisa di klik videonya supaya lebih optimal nanti share kontennya share kontennya sudah muncul bu oke sip ya silahkan ibu nyalakan mikrofonnya boleh dicoba sekali lagi bu mikrofonnya tinggal di klik ya supaya unmute ya disini masih kelihatan merah ibu mikrofonnya di klik supaya jadi berubah warnanya silahkan ibu sebentar pak halo ya halo silahkan ibu dilanjut oke kita mulai baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi terlihat terlihat bapak ibu jelas bu jelas silahkan dilanjut oke kemudian ini adalah yang diharapkan indikator dari kegiatan pengabdian ini untuk tim kami yaitu tim yang pleno tanggal 13 juni sesi pagi ini dan tadi sudah dengan sangat jelas oleh bumimin bahwa sudah sampai pada tahap apakah data self-assessment itu bisa digunakan gitu kan ya oh iya tentu saja bisa digunakan kita akan coba menggunakan data self-assessment serta hasil belajar siswa itu untuk karya tulis ilmiah nah seperti yang sudah bapak ibu peserta lakukan dari pengabdian awal ini adalah beberapa materi yang sudah disampaikan oleh tim-tim dosen yang lainnya mulai dari pembelajaran online kemudian ada lagi penulisan soal evaluasi online penyusunan soal hot kemudian perancangan pendalaman materi dan terakhir ini penjaminan untuk pembelajaran nah diharapkan semua materi yang disampaikan oleh bapak ibu melalui kegiatan pengabdian ini kan dapat dicoba untuk diaplikasikan kemudian setelah diaplikasikan apa kemudian berarti bapak ibu nanti akan memperoleh beberapa informasi yang bisa kita kelola sebagai data data bapak ibu data siswa data pembelajaran nah data-data tersebut itu untuk apa apakah hanya untuk menambah pengetahuan atau wasam saja atau hanya untuk melaksanakan tugas saja atau memang untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas saja ada hal lain yang tadi sudah disebutkan disinggung sebagian di awal itu pengembangan profesi guru secara berkelanjutan ini cukup penting dan tidak hanya untuk bapak ibu guru untuk kami dosen juga sama dan bapak ibu Widya Iswara juga sama tiga hal penting dari pengembangan profesi bagi guru pembelajar khususnya guru ada pengembangan diri publikasi ilmiah dan publikasi karya inovatif nah untuk publikasi ilmiah ini sudah jelas dijelaskan dalam buku 4 dan buku 5 disitu ada penjelasan tentang pembinaan dan pengembangan profesi guru bapak ibu nanti bisa dapat filenya atau cari sendiri juga bisa ini sudah ada di luaran nah untuk apa publikasi karya tulis ilmiah ini tentu saja ini peluang bagi bapak ibu guru untuk nah ini yang tadi juga sudah disampaikan menambah atau modal bapak ibu untuk penet naik tangkat gitu kan ya kenapa? karena memang itu diperlukan dalam penetapan angka kredit guru selain itu apalagi peluangnya kalau kita publikasi atau menulis karya tulis ilmiah yang dipublikasikan bapak ibu bisa ikut terlibat dalam berbagai macam program contohnya ini ada program guru berbagi guru berbagi ini cukup menarik kalau menurut saya sekarang kan juga bapak ibu mungkin sudah banyak yang mengikuti komunitas-komunitas ada komunitas monoluis atau komunitas penelitian ada data yang diperoleh oleh bapak ibu bisa di share oleh bapak ibu di dalam fasilitas yang sudah ada ini beberapa contohnya kemudian ada lagi yang lainnya oh iya tentu saja sementara ini tanggal ini terakhir adalah pendaptaran untuk keikut sertaan dalam menulis best practice tapi ini kebetulan untuk yang PKN ini dilaksanakan oleh Pempat TKPKN dan IPS tapi untuk yang IPA juga tidak menutup kemungkinan sebelumnya sudah ada ini diharapkan apakah best practice hanya untuk guru? tidak juga ada juga best practice untuk kepala sekolah untuk Widya Iswara dan pengawas nah tadi data self assessment yang bapak ibu miliki ataupun hasil belajar siswa ataupun hasil proses pembelajaran yang hasil uji coba aplikasi materi-materi yang sudah disampaikan bisa digunakan bagaimana kemudian jika hasilnya positif kalau saya sendiri secara langsung menyarankan sudah ditulis sebagai best practice tapi bagaimana kalau datanya kurang baik misalnya atau tidak sesuai dengan harapan saya sarankan menjadi data awal untuk latar belakang usulan penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah nah kemudian ada lagi yang berbeda ya bisa saja jika sebelum melakukan sub assessment itu rancangan pembelajarannya dipersiapkan bapak ibu bisa tulis menjadi karya tulis inovatif nah ini beberapa info best practice bapak ibu nanti bisa dapat file-filenya juga tidak hanya untuk guru kepala sekolah video isuara penguasa sekolah itu bisa mengikutinya nah hanya mengingatkan best practice itu tidak harus selalu identik dengan yang besar revolusioner tapi hal-hal yang kecil tapi sederhana tapi memang dibutuhkan dan efektif itu bisa juga digunakan diajukan menjadi best practice bagaimana sistematika best practice tergantung bu bapak beragam kadang ada juga institusi yang menerbitkan sistematika yang berbeda atau berdasarkan panitia lomba yang menyusun karena memang best practice itu juga suka dilombakan tapi secara umum ini adalah sistematika dari best practice itu ini adalah beberapa contoh karena keikutsertaan atau bapak ibu guru ya kebetulan ini ada di olimpiade guru nasional di karya inovasi guru ataupun di apa ini guru berprestasi tiga 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 lomba ini saja mensyaratkan adanya karya tulis ilmiah jadi bapak ibu kan sudah punya banyak data nih kita coba data-data tersebut kita kelola itu sebenarnya apakah hanya untuk best practice saja ataupun lomba-lomba saja ada tingkatan yang lebih yang lain yang bisa bapak ibu coba yaitu melakukan publikasi di jurnal ilmiah bapak ibu bisa cari banyak sekali jurnal yang kita punya di Indonesia sendiri ada portal untuk jurnal Garuda bapak ibu bisa akses ada 9.786 jurnal yang bapak ibu bisa akses khusus untuk pendidikan biologi ada 24 jurnal sementara untuk jurnal pendidikan IPA itu kurang lebih ada 19 jurnal jurnalnya jurnal apa saja bapak ibu nanti bisa lihat nah tadi mengingatkan saja yang bumimin ini untuk saya sendiri sebenarnya juga karena memang butuh waktu kita untuk menulis ini butuh tenaga dan kekuatan motivasi yang besar karena ya tidak akan memulai kalau tidak ada keinginan nah itu saja mungkin nanti untuk yang karya tulis yang standar akan disampaikan oleh Pak Didik hanya ingin mengingatkan disini ada survei dan tugas yang diharapkan bisa diisi oleh bapak ibu ini alamatnya nanti mungkin saya share juga ke panitia yang satu survei yang kedua kemudian tugas untuk yang tadi yang self-assessment dan untuk yang ketiga draft karya tulis ilmiah peserta ini rencananya kami akan nanti membuat Google Classroom karena kelompok kami ini tidak dari awal melakukan komunikasi dengan bapak ibu di dalam Google Classroom tidak ada satupun pesertanya jadi tidak ada satupun kami yang memasuki Google Classroom tersebut kalau saya sendiri kebetulan tidak ada invite emailnya itu dulu sudah saya sampaikan tapi tidak ada juga mungkin itu saja terima kasih bapak ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berikutnya Pak Didik ya ya Pak Didik ya silahkan Pak Didik sudah saya jadikan presenter Pak Lukman di bawah ada Ibu Nuriani sama Bu Nenden bisa dinaikan dulu naik naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu semua terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Lukmanul Hakim selaku host yang saya hormati Bapak Ketua Departemen Pendidikan Biologi disini sudah hadir beliau di tengah-tengah kita Bapak Doktor Bambang Subriyatno para narasumber Ibu Doktor Mimin Bapak Doktor Saibudin Ibu Doktor Rini Solihat Bapak Ibu peserta pengabdian masyarakat pada pagi hari ini yang dirahmati Allah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit tentang publikasi ilmiah ya jadi sebenarnya tadi di depan sudah disampaikan sudah disinggung-singgung oleh para narasumber kita tentang apa namanya karya ilmiah ya jadi publikasi ilmiah ini menurut saya bagi Bapak Ibu semua ini tidak sesuatu menjadi hal yang asing begitu ya jadi publikasi ilmiah saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membaca atau bahkan sudah pernah menulis atau bahkan sudah pernah mempublikasikannya jadi asumsi saya Bapak Ibu sudah pernah mempublikasikan karya ilmiahnya gitu ya jadi pada kesempatan hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui begitu Bapak Ibu mohon maaf kita sharing saja tentang hal-hal yang berkaitan dengan publikasi ilmiah atau kalau di dalam bahasa inggrisnya mungkin writing scientific paper and publication gitu ya tujuan dari pengabdian ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini sebelumnya jadi setelah pengabdian ini berakhir harapan kami adalah Bapak Ibu semua mampu menghasilkan karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah yang sesuai dengan kaedah atau etika publikasi dan memahami strategi publikasi pada jurnal ilmiah ini harapan kami ya makanya tadi Ibu Rini sudah menyampaikan setelah acara ini berakhir dimohon untuk Bapak Ibu semua untuk submit draft ya draft paper atau draft artikel dimana draft ini nanti akan kita evaluasi akan kita review dan kita kembalikan lagi kepada Bapak Ibu semua untuk selanjutnya di follow up atau barangkali nanti akan dipublikasikan pada jurnal pendidikan atau mungkin jurnal-jurnal yang lain mungkin jurnal di level internasional atau multinasional ya ada beberapa indikator keberhasilan dalam pengabdian ini yang pertama adalah mampu menjelaskan kaidah penulisan secara benar ya ini mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua yang kedua mampu membedakan jenis format atau bentuk tulisan ilmiah kita mengenal ada beberapa macam tulisan ilmiah ya jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan mana itu laporan mana itu tesis mana itu skripsi mana itu disertasi mana itu artikel ilmiah ya ini diharapkan Bapak Ibu mampu membedakan formatnya atau bentuknya ya sehingga kita akan bisa fokus kita mau apa kita mau menulis artikel kita mau menulis laporan atau menulis apa sehingga formatnya jelas kemudian diharapkan juga secara tepat mampu mengaplikasikan jadi setelah kita memahami formatnya memahami kaedah penulisannya maka kita harus kita harus mampu mengaplikasikannya bagaimana sih menulis paper bagaimana menulis laporan bagaimana menulis makalah atau mungkin bagaimana menulis tesis atau mungkin kalau tesis atau disertasi atau skripsi ini barangkali setiap universiti memiliki standar atau pedoman dalam penulisan karya ilmiah tersebut kemudian yang keempat mampu menjelaskan strategi publikasi pada jurnal ilmiah jadi ini perlu strategi yang terakhir adalah diharapkan Bapak Ibu mampu memahami etika dalam publikasi ilmiah jadi publikasi ilmiah atau scientific paper public publication ini ada etikanya Bapak Ibu jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari tentang paper yang kita publikasikan seharusnya kita juga mengetahui apa sih etika dalam publikasi ilmiah itu kemarin sudah barangkali materi atau bahan atau slide yang saya sampaikan ini sudah saya sampaikan ke Panitia dan mudah-mudahan sudah diterima oleh Bapak Ibu semua dan akan menjadi bahan atau dasar untuk diskusi kita berikutnya ini ada beberapa pertanyaan mungkin ya di kita semua mengapa sih kita harus membuat menulis menyusun tulisan ilmiah atau scientific paper kenapa kita harus menulis ini saya bedakan menjadi dua alasan jadi ada alasan internal motivation ada external motivation jadi kalau internal motivation itu barangkali kenapa saya harus menulis ini mungkin berkaitan dengan aspek psikologi ada kepuasan tersendiri bagi seseorang ada kepuasan tersendiri dari Bapak Ibu setelah menulis secara benar menulis secara baik menulis secara lengkap apa yang akan Bapak Ibu sampaikan ke publik ini ada kepuasan tersendiri atau lagi ini berkaitan dengan profesi kita jadi apa yang kita temukan apa yang kita sampaikan ini akan menjadi motivasi tersendiri kepuasan tersendiri bagi kita bagi Bapak Ibu sebagai penulis kemudian ada motivasi eksternal motivasi eksternal ini banyak jadi bisa juga karena tuntutan dari luar Bapak Ibu guru mungkin perlu untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya ini saya memberikan sebagai motivasi eksternal saya mau publikasi buat apa untuk kelengkapan dalam kenaikan pangkat Bapak Ibu dosen juga sama kita mengenal ada istilah tridharma perguruan tinggi jadi ada pendidikan jadi kita wajib mengajar kemudian ada penelitian dan publikasi nah ini termasuk motivasi eksternal jadi tuntutan eksternal yang mewajibkan Bapak Ibu untuk dapat menghasilkan karya ilmiah ya ini termasuk motivasi eksternal kemudian untuk membuat ini perlu menyiapkan diri kita ya diri kita siap enggak motivasi enggak termotivasi enggak kita untuk menulis kadang-kadang untuk menulis itu perlu kesiapan mental tadi saya insya Allah kalau Bapak Ibu sudah istilahnya masuk ke tulis menulis misalnya tidak ditunjang oleh materi jadi di depan komputer kita mungkin mau apa ini mau nulis apa ya tapi saya yakin Ibu Bapak semua ini punya materi utama ya kemudian kemudian dunia pendidikan kita ini ujung tombak di dunia pendidikan pasti banyak yang bisa kita rekod banyak yang kita namanya kita tanda tanya kita pendidikan tindakan kelas itu pasti akhli oleh orang yang mengucapkan pengajaran kelas itu pasti ya suaranya suaranya tidak terdengar Pak Didi ya ini pengaruh sinyal Pak ya ya Pak judul atau title untuk paper kita materi pendukung ini adalah referensi-referensi bahan bacaan yang terkait langsung dengan materi utama kita ya banyak sekali materi pendukung ini banyak sekali jadi sekarang sekarang itu sudah open access ya jadi internet itu unlimited jadi setiap release gun kita mendukung materi utama kita akan dapatkan di internet di unlimited ya jadi unlimited sekali apalagi kalau Bapak Ibu sudah memiliki software untuk apa namanya untuk melacak atau untuk menemukan eh materi yang Bapak Ibu inginkan Halo 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 Mbak silahkan dilanjut Pak Dedek silahkan di kemudian di kemudian Terima kasih. 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 Ya Pak Luqman, Mangga, gimana? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti pertanyaan, boleh RSS atau menulis di kompon chat. Terima kasih. Atau kolom chat, atau Bapak Ibu tunjuk tangan, di klik icon raise hand-nya, sehingga Bapak Ibu nanti akan terlihat seperti Ibu Rini sekarang ini. Ibu Rini sekarang sedang ngeklik raise hand-nya, sehingga kelihatan ingin bertanya, tapi tidak mungkin nanti Teteh bisa diturunkan raise hand-nya, tangannya. Oke, kemudian ini ada... Ya, ibu SWastika. Ya, ibu swastika. Selamat pagi Membuat PTK Tapi PTK yang asli Mungkin untuk sendiri pribadi Dari langkah-langkah di kelas Sulit sekali menuangkan Mohon bantuannya bagaimana caranya Terima kasih Bapak dan Ibu Rini Sama-sama Silahkan Ibu Rini Bapak dan Ibu Rini Tidak berhasil Sedikit saja saya punya ide Ya Pak Silahkan Baik Terima kasih Bisa Rini Ya kalau tidak bisa Saya saja Ibu yang saya hormati Terima kasih atas pertanyaannya tadi Kenapa susah gitu ya Dan kelihatannya Apa ya Memang kita Kalau memulai itu Terbat takut Terbat takut Sehingga tidak pernah menulis Tuntas gitu Jadi apa yang harus kita lakukan Yang pertama Tentu Ilmu menulis itu Yang harus kita paham Ibu ya Itu yang pertama Jadi bagaimana menulis Kayak ilmiah tadi Seperti yang disampaikan Pak Didik Lalu bagaimana Cara mendapatkan data yang terbaik Seperti yang disampaikan oleh Bu Mimin tadi Kemudian Kita coba tulis Dengan format Yang kita pahami dulu Lalu Kalau sudah kita buat Ya Maka langkah berikutnya Coba orang untuk Benerlah Memeriksa Apa kekurangan yang ada Dari apa yang kita tulis Ya Bisa kita periksa sendiri Dengan menggunakan Misalnya kita mau publikasi Di jurnal A Di sini ada sejumlah persyaratan Kita lihat satu persatu Persyaratan itu pun Atau tidak Tapi Kita harus mulai Dengan Segala keterbatasan Kalau tanpa mulai Kapanpun tidak akan Bisa kita laksanakan Mulai Berani Kalau salah itu pasti Ya Dan kita tentu semuanya Sudah sangat paham Orang maju itu Pasti belajar dari Kesalahan Jadi Sekali lagi Yang penting Berani Tapi ilmunya juga Tadi Ilmu menulisnya Harus kita tingkatkan Bagaimana cara Meningkatkan ilmu Menulis kita Salah satunya tadi Seperti yang disampaikan oleh Pak Didik Pelajari itu dengan cermat Yang kedua Yang sangat penting adalah Banyak membaca Tulisan-tulisan Yang serupa Yang sudah dipublikasikan Oleh orang banyak Dan itu mudah sekali Diaksesnya sekarang itu Ya Sekiranya Sedikit Dari pengalaman Yang Saya alami Juga demikian Awalnya Memang kurang percaya diri Tapi sekali Kita berhasil Itu pelajaran yang Sangat penting Dan insya Allah Itu akan Memudahkan kita Untuk selanjutnya Harus berani Tidak usah takut salah Tidak usah takut Dicemoh Kita selalu belajar Dari kekurangan Yang kita miliki Kesempurnaan Tidak akan Kita peroleh Tanpa Memahami Kekurangan Yang kita miliki Burini silahkan Kalau ada yang Mau ditambahkan Silahkan Burini Baik Terima kasih Pak Saya Budir Dan menyampaikan Jawaban dari Pertanyaan Ibu Rani Ya Swastika Rani Selanjutnya Ini ada pertanyaan Dari kolom chat Untuk Bapak Ibu Pemateri Assalamualaikum Bagaimana Cara Meningkatkan Motivasi Dan Memanaj Waktu Yang baik Untuk Menulis Karya Ilmiah Best Practice Di sela-sela Kesibukan Tugas Di sekolah Itu pertanyaan Dari Ibu Rajia Silahkan Bapak Ibu Penelis Kita Anggapi Yang lain Yang lain Agak Keliatannya Masalah Dengan Sinyal Atau Bumimin Silahkan Bumimin Kalau Mau Bumimin Tugas